Halo Jakmania, kembali lagi di channel AIM Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gue Persija, gue Champion. Persija Jakarta melakoni laga perdana di putaran kedua BRI Liga 1 menghadapi tuan rumah PSM Makassar. Setelah tak mampu meraih kemenangan di enam laga terakhir, akhirnya Persija Jakarta mampu meraih tiga poin di laga tandang kali ini. Dimana anak asu Thomas Doll berhasil mengalahkan tuan rumah PSM Makassar dengan skor tipis 2-3. Kemenangan ini pun sangat disyukuri para pemain Persija, official team, dan juga seluruh Jakmania. Karena Persija Jakarta sedang dalam tren negatif, sehingga kemenangan ini sangat berarti bagi para pemain Persija untuk membalikkan kepercayaan diri mereka. Macan Kemayoran memang menguasai jalannya pertandingan, terbukti bolposesan Persija cukup baik di laga kali ini. Sehingga mereka bisa menguasai jalannya pertandingan, dan mampu menciptakan tiga gol. Sebenarnya Persija Jakarta sempat unggul dua gol, sebelum akhirnya PSM Makassar menyamakan kedudukan. Beruntung performa Apikwitan Sulaiman yang mampu mencetak dua gol di laga kali ini, sehingga Persija Jakarta bisa mengamankan tiga poin penuh. Dengan hasil ini tentu Persija Jakarta berhasil naik ke peringkat 9 dengan raihan 23 poin, dan bisa mengakhiri tren negatif yang sedang terjadi di Persija. Jakmania berharap, para pemain Persija bisa tampil konsisten di laga-laga selanjutnya, dan terus meraih kemenangan. Meski beredar kabar Witan Sulaiman akan ditukar dengan pemain Persebaya, tapi melihat performanya saat ini, banyak Jakmania yang berharap, Witan tetap bertahan di Persija dan bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk Macan Kemayoran. Semoga ini bisa menjadi awal kebangkitan Persija, sebelum nantinya pemain asing baru bergabung ke sekuat Macan Kemayoran. Terima kasih telah menonton!